General Electric Company adalah perusahaan terkemuka, bergerak dalam bidang penerbangan, renewable energy, power, dan kesehatan. GE memiliki tiga bisnis yaitu GE Raspace, GE Fanova, dan GE Healthcare. GE telah melakukan spin-off untuk GE Healthcare per 4 Januari 2023, dan yang terbaru GE Fanova per 2 April 2024, sehingga hanya tersisa GE Raspace. Selanjutnya, GE Fanova akan tercantum dengan simbol trigger GE V di Bursa Efek New York per 2 April 2024. GE akan beroperasi dengan GE Raspace dan melanjutkan perdagangan dengan simbol trigger GE. Setelah GE Fanova spin-off, harga saham GE tanggal 2 April 2024 dibuka lebih rendah. Hal ini dikarenakan harga perdagangan GE tidak lagi mencerminkan nilai bisnis dari GE Fanova. Namun, dengan adanya spin-off yang dilakukan oleh GE Fanova, hal ini berpotensi menaikkan harga saham GE. Berdasarkan historis yang ada, setelah GE Healthcare spin-off, harga GE naik 129 persen, dari tambah 4 Januari 2024 hingga 4 Maret 2024. GE Raspace, pemimpin dalam bidang propulsi, layanan, dan sistem diri lintara, mempunyai lini produk lipcangi CFM Internasional, yang merupakan misi pilihan untuk menggerakkan Airbus A320neo, Boeing 737 MAX, dan Komek C919. Perusahaan akan menginvestasikan hampir 450 juta dolar di 22 fasilitas di Airspace, di 14 negara bagian Amerika Serikat, dan 100 juta dolar di beberapa lokasi internasionalnya. Mereka juga berencana untuk menginvestasikan tambahan 100 juta dolar pada penghasilnya yang berbasis di Amerika Serikat. GE menyebut perusahaan di tahun 2024 berencana memperluas kapasitas perusahaan untuk terus meningkatkan produksi mesin lip, mempersiapkan produksi GE 9X, dan terus mendukung militer Amerika Serikat dan sekutunya di seluruh dunia. GE menghasilkan pendapatan sebesar 19,42 miliar dolar pada kuartal 4 tahun 2023 dibandingkan perkiraan analis sebesar 17,27 miliar dolar. APS sebesar 1,03 dolar persaham pada kuartal 4 tahun 2023 mengalahkan perkiraan kondensi sebesar 0,9 dolar. Beberapa analis memberikan pandangan untuk salam GE. Pada tanggal 11 Maret 2024, UPS menaikkan target harga perusahaan GE menjadi 191 dolar dari target sebelumnya yaitu 138 dolar dengan potensi keuntungan sebesar 31,15 persen. Pada tanggal 27 Maret 2024, Wells Fargo mempertahankan keringkat overweight dengan target harga sebesar 200 dolar dari yang sebelumnya 177 dolar dengan potensi keuntungan mencapai 37,32 persen. Pada 3 April 2024, Doge Bank mempertahankan peringkat beli dengan target harga 190 dolar dari target sebelumnya yaitu 210 dolar dengan potensi keuntungan mencapai 30,46 persen. Pertanggal 3 April 2024, harga se-an GE ditutup di 145,64 dolar. Hal ini masih bisa memberikan potensi keuntungan hingga 37,32 persen. Bagaimana? Menarik bukan? Yuk, beli GE di Agrodanner!